Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Info update percepatan penanganan COVID-19 Kota Cilegon, hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Diinformasikan bahwa hari ini ada satu pasien dalam perawatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia. Yang bersangkutan berinisial SW jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun, berdomisili di Kelurahan Masigip, Kecamatan Jombang. Sebelumnya, sodara SW bersatus PDP pada tanggal 7 Juli dan langsung menjalani perawatan intensif di RSKM Cilegon, dikarenakan yang bersangkutan mengalami penurunan kesadaran, batuk, dan demam tinggi. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli dilakukan swab terhadap sodara SW. Dan pada hari ini, tanggal 9 Juli, hasil PCR yang dikeluarkan oleh pihak RSKM Cilegon menyatakan bahwa sodara SW terkonfirmasi positif COVID-19. Dan hari ini, sodara SW meninggal dunia di RSKM Cilegon. Sampai dengan hari ini, tanggal 9 Juli 2020, kasus positif COVID-19 di kota Cilegon berjumlah 38 kasus, terdiri dari 6 orang masih dalam perawatan, 31 orang sudah sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Demikian info update untuk hari ini, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.